Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Siska Miranda Ibu dari dua orang anak Saya berasal dari Bojong Sari Depok Ini kedua anak saya Ini anak pertama saya Halo teman-teman, nama saya Kailila Ananda Kares Dan ini adiknya Namanya siapa? Adik dan Mira Ananda Kares Adik dan Mira Ananda Kares Saya ingin mengisahkan Tentang cerita Ayah yang saya tulis Dalam bentuk dongeng Dengerin ya anak? Iya Cerita ini berasal dari Sebuah desa Di Sumatera Utara Bernama Sekarang Hiduplah Satu Keluarga sederhana Keluarga ini Mempunyai tujuh orang anak Enam Di antaranya adalah Perempuan Dan satu Laki-laki Laki-laki ini Adalah Ayah Atau kakek kalian Jadi kakek Di keluarganya cuma sendiri Laki-laki Iya Cuma sendiri Laki-lakinya Ayah Adalah sosok Yang pekerja keras Tapi Terlahir Terlahir Sebagai anak laki satu-satunya Dari keluarga sederhana Membuat ayah menjadi pribadi yang tangguh Jadi semasa kecil Karena hidupnya sangat sulit Setiap pagi Anak laki ini Selalu pergi berjualan kue Dengan berjalan kaki Bersama kakak perempuannya Itu menggunakan tampah Anak Kue 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 Berarti kakek setiap hari Kalau mau dapet Laki-laki Harus jualan kue dulu Iya Harus jualan kue Jadi Sebelum pergi sekolah Jualan kue Nanti pulang sekolah Jualan lagi Gitu Karena Ayah adalah Anak laki satu-satunya Maka Hanya ayah Yang dikuliahkan Hingga perguruan tinggi Seorang anak Dari sebuah desa Terpencil Bisa Tembus Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara Cuma dulu Itu sangat susah Nggak semua orang Dari desa itu Bisa Masuk Jurusan yang dituju Kayak kakek Tapi Allah punya cerita Saking Selalu berusaha Dan berdoa Akhirnya Kakak Beradik Ayah Yang perempuan Menyusul Untuk kuliah juga Ada yang Pas menikah Ada yang Setelah bekerja Baru bisa kuliah Lalu Anak lelaki ini Menemukan Jodohnya Di kampus tersebut Hingga Berumah tangga Dan pergi Merantau Ke pokan baru Beliau Mempunyai Tiga orang anak Hal yang Tidak pernah Dilupakannya Dan selalu Menjadi Kebiasaan Yaitu Setiap pagi Bangun Dini hari Jam Tiga Untuk Menunaikan Sholat Tahajud Dan Setelah itu Menunggu Azan subuh Untuk bisa Pergi Ke masjid Menunaikan Sholat Berjamaah Kok jadi Ngantuk Dek Ayah Adalah Orang yang Tepat waktu Saking Tepat waktunya Dulu Jaman Umi sekolah Itu Bersama Adik-adik Setiap pagi Diantar Paling Pagi Bahkan Pagar sekolah Juga masih tutup Penjaga sekolah Pun Belum datang Kalau ingat Masa-masa itu Jadi Umi Pergi sekolah Pagi-pagi Bangun Iya Makanya Kakak Kalau sekolah itu Bangunnya Pagi Biar tidak Terlambat Ke sekolah Itu Saking Tepat Waktunya Ayah Makanya Beliau Tidak suka Menunggu Beliau Sangat Tepat Waktu Baginya Waktu Tidak Boleh Disiasiakan Begitu Berharganya Waktu Ayahku Juga Gemar Berbagi Baginya Sedekah Itu Tidak Akan Pernah Membuat Memiskin Bahkan Sedekah Itu Bisa Melapangkan Bezeki Hingga Bunda Pernah Berkata Bahwa Kalau Misalnya Hanya Harta Ayah Yang Melekat Itu Hanya Baju Di Tubuhnya Maka Itu Juga Bakal Disedekahkan Oleh Sosok Lelagi Sosok Ayah Ayah Sangat Dibanggakan Anak 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 Beliau Jarang Sekali Marah Setiap Luapan Emosinya Bisa Dihitung Dengan Jari Arti Kakek Ini Orangnya Penyabar Ya Kak Ya Makanya Jarang Sekali Marah Demikian Kisah Ini Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Saya Ini Dan Atau Tulisan Ini Saya Persembahkan Untuk Ayah Saya Tercinta Haji Muhammad Idris S.H. Riri Rindu Yang Terpendam Terima Kasih Untuk Setiap Tetesan Keringat Yang Berbucuran Demi Membahagiakan Keluargamu Terima Kasih Ayah Untuk Kasih Sayang Yang Tiada Pernah Berhenti Semoga Segala Menjadilah Semoga Ayah Senantiasa Sehat Dan Selalu Dalam Lindungan Allah Tanya Jawab Yuk Kak Aku Sudah Ngerti Belum Yang Tadi Umi Lindungan Umi Dengerin Siapa Tokoh Dalam Cerita Ini Kakek 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 Itu Siapa Ayahnya Umi Oh Iya Bener Ayahnya Umi Kejadian Di mana Di Medan Di Medan Tempat Kakek Kuliah Terus Di Sekarang Tempat Kakek Menghabiskan Masa Kecil Terus Pindah Ke Pekan Baru Masalah Apa Yang Terjadi Di Sini Masalah Harus Mencari Nakka Berjualan Tue Terus Ada Ini Hikmahnya Harus Rajin Berbagi Harus Rajin Belajar Bersedekah Harus Menjadi Orang Yang Tepat Waktu Tidak Boleh Terlambat Terus Cara Yelesain Masalahnya Gimana Berusaha Dan Terus Berdoa Demikianlah Cerita Tentang Ayah Ini Lebih dan Kurang Saya Mohon Maaf Cerita Ini Saya Persembahkan Untuk Ayah Saya Haji Muhammad Iris SH Ayah Terima kasih Banyak Atas Segala Ketulusannya Atas Segala Kasih Sayang Yang Tidak Pernah Berhenti Semoga Ayah Selalu Dalam Lindungan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suate Sampai 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 properties Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton